Untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang terpaksa tidak bisa dilakukan karena tidak bisa keluar rumah, pada tahun 2020, karena pandemi, saya mengajak dua budur saya untuk bersama-sama nge-zoom. Keluap semacam ini kalau di luar negeri sudah cukup banyak, tapi orang harus bisa berbahasa Mandarin, Inggris, Jerman, dan macam-macam. Itulah hambatannya. Kita selenggarkan UHE CCE Club ini dengan bahasa Indonesia. Kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tradisional Chinese exercise ini dengan teknologi IT. Club ini tiap minggu selalu ada latihan bersama-sama, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan, ada kelas-kelas untuk beberapa jenis dari tradisional Chinese exercise, macam-macam jikung dari modern sampai klasik, kemudian juga kelas-kelas IG. UHE punya bisisi-bisi, yaitu menjadi jembatan dari seni olah diri tradisional Yongwa untuk diberikan pada masyarakat modern. Masyarakat modern itu biasanya kurang olah diri, kurang olah diri karena dimanjakan oleh teknologi. Padahal enak moyang kita itu punya banyak sekali pengetahuan dan juga cara-cara exercise tanpa obat, tanpa bantuan orang lain, dengan berolah diri saja, semuanya akan baik dan sembuh dengan mengolah sistem si kita. Dengan jadi jembatan, kita pasti berhubungan dengan banyak orang lain. Sistem kita adalah berkolaborasi. Jadi kita ngajak siapa saja, bukan hanya yang belajar, tapi juga para lose-lose, para sepu, sing-sai, dokter, yang punya minat terhadap tradisional Chinese exercise, juga ikut bergabung. Dunia zaman no adalah dunia kolaborasi, bukan berkompetisi. Tujuan kita kita wujudkan dengan satu kata-kata dalam bahasa Mandarin, sohu renli, artinya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama. Lewat sumber ini, dengan demikian terjadi learning and teaching. Jadi belajar dan mengajar. Selain latihan bersama, kegiatan utama kita untuk meningkatkan pengetahuan adalah mengikuti kelas. Setiap kelas itu sebuah tour. Kelas-kelas kita pada garis besar dibagi dua. Yang pertama adalah kelas pendek untuk rehabilitasi dari penyakit. Yang pernah diadakan adalah kelas tentang diabetes, bagaimana mengatasi diabetes. Kemudian juga dimensia tentang gangguan mata. Jadi tema-tema khusus untuk fesial satu penyakit tertentu. Yang kedua adalah kelas standar. Kelas standar ini untuk orang yang ingin belajar lebih banyak, secara lengkap lebih banyak. Bukan hanya masalah penyakitnya sendiri, tapi juga menimba pengetahuan yang lengkap, sehingga agak berguna untuk dirinya, suatu saat juga akan bisa membantu menimbulkan orang lain. Kelas standar ini ada tiga bagian. Yang pertama adalah Jikung Modern, namanya Jikung Jikung. Jikung untuk melatih intelijensia. Ada tiga level. Ada Jikung Jikung Jikung, Jikung Jikung, Jikung 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 Jikung. jikung yang terkenal sudah ribuan tahun lalu sampai sekarang masih populer di seluruh dunia contohnya Pak Tuan Chin, Wujinshi yang ketiga adalah tentang Taiji Taijinya kita freestyle ya kita ambil sainnya ya ini juga adalah pengetahuan-pengetahuan dasar untuk orang yang belajar Taiji ya karena nanti dia latihan di lapangan atau ikut suatu style tertentu akan menambah pengetahuan karena akan diberikan filosofi-filosofi dari Taiji kemudian gerakan-gerakan utama tentang meridian tentang bela dirinya itu menjadi dasar untuk latihan-latihan berikutnya itulah kelas standar kita semua kelas yang memakai referensi internasional sehingga kalau belajar di UHE kalau mau ikut yang mau main nomen event-event internasional juga bisa itulah menu dari latihan-latihan yang diselenggalkan oleh guru semoga makin lama makin banyak orang kenal dan bisa mengisi waktunya di program-program kita lewat Zoom, lewat Zoom-nya virtual sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan kita berikutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!